cara membuahkan alpukat yang sulit untuk berbuah ya teman-teman begini caranya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kita ya teman-teman di channel yinsenggarden alhamdulillah kita hari ini akan mereview bagaimana cara mengeluarkan buah atau membuahkan pohon alpukat legator yang sulit berbuah ini usia 4 tahun baru berbuah kali ini ya ini masih kecil ini terbilang kerdil ya teman-teman terbilang kerdil dibanding bohon alpukat yang itu ya itu sudah besar 4 tahun usia juga sudah 4 tahun usianya sama itu juga itu juga 4 tahun buahnya juga banyak yang itu nah kebetulan yang ini tuh mungkin dari faktor tanah kurang bagus hasil bohonnya kerdil tapi ini sudah berhasil teman-teman kita lakukan apa pembuahan secara maksimal hasil banyak ya buahnya meskipun pohonnya kerdil ini usianya juga 4 tahun nah ini untuk tips-tips yang perlu teman-teman tahu akan kita share bagaimana cara membuahkan ya secara maksimal nah ini kita pertama melakukan pemupukan pakai kohe ya kohe ayam kohe kambing kohe sapi 3 kotoran hewan ini kita lakukan ya teman-teman untuk kohe ayam kita berikan di sisi yang ini ya sisi terluar ini jarak 2 meter kalau misalnya ini 1,5 meter deh ini 1,5 meter kemudian yang kohe sapi kohe sapi kita taruh di yang ini agak 1 meter kemudian yang kohe kambing kita taruh di dekatnya batang nah ini teman-teman ini yang kita lakukan sampai proses pengurainya habis kita tambah lagi teman-teman kohe nya kemudian yang kedua kita menggunakan pupuk kimia teman-teman kita menggunakan pupuk kimia berbagai macam pupuk kimia ya ada pupuk daun pupuk buah seperti gandasil kemudian topsil itu bisa kita campur dengan pupuk kalsium dan kalium teman-teman untuk pemberiannya kita semprot 1 minggu sekali 1 minggu sekali kita semprot kemudian kita kocor juga kita kocor selan 1 minggu kita semprot kemudian 1 minggu lagi kita kocor jadi untuk selisihnya semprot itu 2 minggu kocornya 2 minggu teman-teman dengan pupuk yang lama kalsium dan kalium nah fase vegetatifnya itu kita pakai yang daun kemudian generatifnya pakai mau fase generatif itu pakai buah ya teman-teman dan kalium teman-teman dan kalsium juga alhamdulillah hasilnya saya putih ini ya ini sedikit sekali yang rontok ya dibanding yang pohon yang besar-besar tadi ini sedikit yang rontok teman-teman ini kerontokannya sedikit sekali alhamdulillah mantap kemudian ini kita barusan melakukan pemupukan NPK Mutiara Grower NPK Mutiara Grower itu sangat bagus sekali ya dulu kita pernah pakai hasilnya juga mantap sudah kita buktikan NPK Mutiara Grower sudah kita buktikan hasilnya juga bagus yang periode panen pertama kedua pertama kedua dan ini periode panen keempat keempat atau tidak kelima ya ini ya ini kita pakai lagi agar lebih hasilnya lebih maksimal teman-teman untuk caranya kita apa jaraknya satu meter dari batang ya teman-teman itu pemupukan seperti itu untuk kalsium kalsium kita kocorkan di batangnya dan untuk NPK Mutiara Grower yang hijau itu kita lubangi empat satu dua tiga empat kemudian kita kocorkan dengan takaran satu ember ukuran 15 liter dikasih setengah kilo Mutiara Grower teman-teman NPK Mutiara Grower nah itu kemudian kita kocorkan pakai gayung air yang gayung yang sedang itu ya totalnya empat gayung air nah itu hasilnya Alhamdulillah seperti ini ya keluar buahnya udah besar-besar ya ini ya kalau ingin tambah cepat lagi bisa pakai kandungan yang ada paklonya teman-teman paklo butrazol itu kandungannya sangat bagus sekali untuk mempercepat pembuahan itu ibaratnya kita memperkosa buah ya teman-teman jadi sangat cepat sekali untuk mempercepat pembuahan tapi jangka panjangnya jelek teman-teman itu ya jangka panjangnya jelek untuk tanaman tahunan seperti apukat kemudian belimbing mangga itu jelek sekali banyak teman-teman atau sahabatan itu reviewnya jelek terkait penggunaan paklo jangka panjangnya ada yang sudah membuktikan yang satu pakai organik kemudian yang satu pakai itu ya kandungan paklo yang organik itu jangka panjangnya bagus teman-teman buahnya banyak buahnya lebat kontinunya bagus tapi kalau yang pakai paklo itu usia 10 tahun ke atas sudah buahnya sudah sedikit tidak semaksimal yang pakai organik teman-teman tapi di awal-awal waktu di awal-awal tanam itu sekitar 2-3 tahun sampai batas 10 tahun itu bagus sekali teman-teman mantap sekali nah itu ya teman-teman perlu diketahui kalau pakai paklo biar lebih cepat ini buahnya juga alpukat aligator juga sudah besar tinggal kita menunggu panen teman-teman tadi sudah kita baksan juga kita melakukan pemupukan pakai empat yang mutar gaur ya semua jambu kemudian ada alpukat ini kita melakukan pemupukan agar lebih bagus lagi ini ada atas banyak sekali ya teman-teman teman-teman saksikan banyak sekali hasilnya nah itu ini dari tadi kambingnya cerewet soalnya ditinggal kelompoknya teman-teman coba kita cek coba kita cek yang lain juga ini di atas juga bagus ya kondisinya buah meskipun sedikit yang penting peluangnya banyak ini tanpa pruning ya ini tanpa pruning usia 4 tahun teman-teman jadi kita tanpa melakukan pruning untuk pohon alpukat tapi untuk pohon jambu ini kita lakukan pempruningan agar lebih hasilnya lebih banyak tapi dengan kondisi pohon yang kecil atau lebih biar rapi ya biar rapi nah ini yang super teman-teman yang super ini juga ini sudah banyak buahnya bisa kita zoom nah hasilnya mantap sekali ya alpukat aligator usia 4 tahun banyak sekali untuk treatment-treatment yang kita lakukan atau pemupukan itu bisa teman-teman simak di video kita sebelumnya bagaimana cara apa membuahkan cara cepat kemudian ada review kebun sehat buah lebat itu bisa teman-teman simak ya videonya cara penyemprotan teman-teman spray maupun kocor bisa teman-teman saksikan kemudian jambu juga bisa teman-teman saksikan sendiri ya kita tidak pakai bohong kita pakai kita pakai data atau real penggunaan pupuk semua seperti yang kita videokan dan hasilnya seperti ini teman-teman alpukat aligator lebat kemudian jambu biji merah juga lebat nah iya ini sangat lebat sekali ini kemarin baru kita petek atau kita panen Alhamdulillah dikasih harga Rp 5.000 sama apa tengkula atau pengepul kita dapat 60 kg dengan harga Rp 5.000 kalau teman-teman ada buah di kebun bisa dimaksimalkan ya penggunaan pupuknya kalau ingin cepat ya menggunakan Maxlo apa yang ada gandungannya Paklo kemudian kalau ingin tetap jangka panjangnya bagus pakai yang alami-alami atau organik saja ya teman-teman pakai organik saja seperti air cucian beras kemudian ada empat itu yang khusus untuk tanaman bisa di fermentasi kemudian dari rumput-rumput atau daun-daun yang jatuh bisa di fermentasi kemudian dikasihkan menjadikan pupuk organik kemudian ada penggunaan kohe tambing bisa digunakan fermentasi biar di fermentasi digunakan untuk pengkocoran bisa kemudian ditaburkan juga bisa yang kohe kambing yang fermentasi itu jangka panjangnya akan bagus ya teman-teman dibanding kita menggunakan pupuk kimia atau yang ada kandungan paklo paklo itu kandungannya ibaratnya apa ya memperkosa ya merkosa tanaman bener itu lebih cepat panenya lebih banyak hasilnya lebih besar tapi ya di awal-awal cuma jangka panjangnya itu kurang bagus ya teman-teman jadi jika teman-teman ingin menggunakan paklo ya kita dipikir-pikir dulu ya nah seperti yang teman-teman saksikan kondisi kebun kita seperti ini Alhamdulillah mantap kalau bukan juga tinggal menunggu panen insya Allah dua hari lagi kita makan irigasi ya mengirigasi atau tidak besok lupa saya hitungannya kita rutinkan ya teman-teman agar hasilnya itu bisa maksimal teman-teman nah ini juga kita baru nanam baru sebelas bulan baru sebelas bulan suku tingginya sudah berapa ya dua meter atau tiga meter ini saya aja tingginya 1,70 disini disini dua meter sudah tiga meter tingginya sudah tiga meter usia sebelas bulan setengah sebelas bulan tingginya sudah tiga meter ya teman-teman alpukat aligator sama ada mici ya sama ada mici kita tanaman itu kita oke teman-teman sekian dulu review kebun sehat buah lebat dari kebun kami ya semoga teman-teman bisa mencerna kata-kata saya mungkin ada kurangnya bisa teman-teman rilai sendirilah semoga bisa diterapkan di bawahnya teman-teman sahabat tani semuanya bagaimana cara melebatkan buah dan tanaman itu sehat bagaimana semoga teman-teman bisa mempraktikannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh